Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rojak motovlog ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara untuk membersihkan sampah di HP Samsung agar kita bisa mendownload aplikasi di Playstore yang sesuai kita inginkan untuk melanjutkan video ini alangkah baiknya buat teman-teman untuk subscribe dulu like dan komen agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat kita semua terima kasih Oke saya lanjutkan dan saya melihat dulu untuk ruang penyimpanan hampir habis ya di HP saya ini saya masuk pada Playstore terus mencari eraser aplikasi yang mau saya download dulu ini ya dan ini aplikasinya ada 1,9 MB coba yang saya untuk install dan tidak bisa kosongkan ruang dan membutuhkan 160 MB ya lumayan banyak banget ya udah nggak papa setelah itu saya back aja saya keluar dan saya masuk di aplikasi share it Hai jadi tujuan masuk ke aplikasi share it ini buat membersihkan sampah ya agar aplikasi seraser yang tadinya mau saya download biar bisa terus disitu ada penyimpanan bersihkan sampah HP saya ini sampahnya ada 2,8 GB ya banyak banget ini saya bersihkan dulu barangkali bisa mudah-mudahan bisa ditunggu dulu sampai selesai dulu untuk pembersihan sampahnya untuk HP Samsung emang sebenarnya enggak enggak terlalu ribet sih cukup dengan share it aja udah bisa sebenarnya kalau untuk HP lain biasanya di setiap HP nya itu mempunyai aplikasi pembersih sampah sendiri bawaan dari pabrik cuman untuk Samsung ini saya enggak tahu kenapa enggak dikasih dan disini sudah bersih 2,8 giga tadi sudah bersih dan saya coba belum keluar lagi saya back saya pastikan dulu Oke saya keluar dulu sedar Hai saya masuk lagi di playstore tadi yang aplikasi mau yang saya download tadi ya Hai nah ini playstore Hai cari eraser yang tadi nah ini sudah dan coba saya download dulu dan ternyata sudah bisa terdownload lagi dengan membersihkan aplikasi eh membersihkan sampah tadi di share it ya mungkin itu aja tutorial dari rujak motovlog semoga bermanfaat buat kita semua ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!